Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya Jadi di video kali ini sesuai janji saya di video sebelumnya Saya bakal ngebahas tips hemat untuk mendapatkan skin Star Wars teman-teman ya Karena di video sebelumnya itu saya yang membahas cara mendapatkan skin legend Leslie Tips hematnya saya udah bahas di video sebelumnya Jadi yang mau mendapatkan skin Leslie silahkan di cek video sebelumnya teman-teman ya Sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya Boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Buat kalian yang belum top up diamond murah dan aman Buat ngedraw di event Star Wars atau tips hemat Langsung aja di lapakuda.com teman-teman ya Cek linknya di deskripsi video saya ini Begini cara top up diamondnya Cara top up diamond di lapakuda Langsung aja masuk ke instagramnya Cek link di bio nya Kalian tinggal klik aja teman-teman ya Nanti kalian bakal diarahkan kesini Klik menu website Nah nanti bakal diarahkan ke website top upnya Banyak game yang kalian mau top up Honor of King, Mobile Legends dan lainnya itu Pasti banyak disini dan pastinya termurah Aman yang saya rekomendasikan Jadi jangan lupa untuk top up di lapakuda teman-teman ya Berikutnya kalian tinggal pilih kalau Mobile Legends ada joki dan lain-lain Pokoknya lengkap lah teman-teman ya Cara top up diamond Mobile Legends Kalian tinggal masukkan ke Mobile Legends nya Klik disitu masukkan game ID, server, nama WhatsApp Berikutnya klik klik di mantas Itu harganya cuma Rp25.000an saja Jangan lupa untuk masukkan kode Eidura ya teman-teman ya Di bawah Masukkan kode Eidura untuk mendapatkan promo pastinya Kode promonya Eidura Berikutnya tinggal pilih pembayaran Dan di bawah langsung konfirmasi pesanan Itu diamond nya otomatis masuk dalam hitungan detik Top up di lapakuda Cek link di deskripsi video saya Oke teman-teman Jadi untuk satu skin Star Wars itu Membutuhkan 700 kris ya teman-teman Namanya apa sih ini Galactic Credit ya teman-teman Kita membutuhkan 700 galactic credit Disini kalian bebas pilih skin Star Wars Mau yang mana nih Argus, Alucard, atau Cyclops, dan Kimi Ada 4 kan Jadi kita bisa pilih salah satu skin Star Wars nya Nanti kalian mau pilih yang mana gitu teman-teman ya Oke langsung aja kita ngebahas tips hemat Untuk mendapatkan skin Star Wars ini Oke jadi disini saya udah membuat tabel data Sebenernya tabel data ini hampir sama Dengan tabel data skin Restrict Yang tadi saya bahas Cuman agak sedikit perbedaan ya teman-teman ya Oke langsung aja disini seperti biasa Karena mulainya kan tanggal 7 hari ini Ini berarti ya tanggal 7 hingga tanggal 13 September Karena itu draw harian ya Berarti draw 1 kali 50 diamond Berarti total draw nya itu 7 kali ya 7 kali selama 7 hari Modalnya itu 350 diamond Nah untuk modal 350 diamond itu Bebas kalian mau pakai weekly diamond pass Atau kalian mau langsung top up 350 diamond Untuk nge-draw harian itu bebas terserah kalian Oke berikutnya lanjut ke tanggal 14 September Kalian jangan lupa ya login pada tanggal 14 September Dan kalian top up pakai weekly diamond pass aja 3 kali teman-teman ya Biar hemat Nah gunakan 250 diamond Klaim 15 tiket Jadi tiketnya cuman 15 ya Bukan 16 lagi untuk ronde pertama Oke draw 3 kali ya 3 kali itu gimana bang Jadi kan kita top up weekly diamond pass itu dapat 240 diamond Nah sedangkan kita menggunakan 250 diamond Kurang 10 diamond lagi Kalian top up aja tuh tambahin Nah berarti draw nya itu pertama 50 diamond Karena kan diskon tuh teman-teman ya Dan yang keduanya kalian gunakan 100 diamond 2 kali teman-teman ya di eventnya Oke jadi ingat ya Kalau mau gunakan diamond Mending di eventnya aja Jangan beli yang lain teman-teman ya Biar nge-passin Kalau nanti misalkan kayak kurang gitu teman-teman ya Draw 3 kali totalnya berarti kita udah 10 kali draw Dari draw harian hingga kita gunakan 250 diamond Berarti kita udah draw 10 kali Selanjutnya claim 15 tiket dan langsung kalian drawin aja Itu 15 kali draw Totalnya udah mencapai di 25 kali draw Ya disini kita 250 diamond ya untuk modalnya Yaitu modal dari misi top up Selanjutnya pada tanggal 15 September hingga tanggal 27 September Draw 1 kali 1 kali 1 kali ya berarti 15 sampai 27 Berarti kalau nggak salah 13 hari ya Jadi 13 atau 14 hari kalian bisa draw aja 1 kali 50 diamond itu 13 kali draw Jadi totalnya kita udah mencapai di 38 kali draw Nah disini selanjutnya berarti kita lanjut ke draw harian Draw hariannya jangan lupa ya untuk selalu draw harian teman-teman ya Oke lanjut berarti tadi kan kita udah di 38 kali draw Karena kita mau membutuhkan modal lagi tuh 650 diamond untuk 13 kali draw tersebut Oke selanjutnya pada tanggal 28 September nanti bakal ada ronde kedua ya dari event Star Wars nya Kalian top up weekly diamond pasnya 3 kali Gunakan 250 diamond 1 kali ya disini claim 15 tiket Berarti 3 kali draw Karena yang pertama 50 diamond untuk yang namanya Dari event tersebut itu kan ada diskon Yang 100 diamondnya itu 2 kali Jadi kalian bisa 3 kali draw yaitu totalnya 38 ditambah 3 kali draw Jadi 41 kali draw Claim 15 tiket ya Jangan langsung aja gunakan yang 15 tiket teman-teman ya 41 kali tambah 15 kali draw Total 56 Selanjutnya pada tanggal 29 Nah disini ada yang harus kalian selesaikan juga ya teman-teman ya 29 31 Oktober dan 2 Oktober Ya disini 29 September 30 September 1 Oktober 2 Oktober Draw 4 kali 50 diamond Berarti totalnya 4 kali Total diamond yang kita gunakan itu 200 ya Berarti pokoknya harus 4 kali draw Nah jadi kan 56 ditambah 4 60 kali draw Selanjutnya di ketika kita udah mencapai di 60 kali draw Nanti kita bisa mendapatkan 1 tiket gratis 1 kali draw 61 kali Disitu kita udah dapat lah 600 galactic credit yang tadi Nah jadi modal 700 kris ya Jadi modalnya 700 kris itu 1700 diamond saja Bang kok mahal ya Memang sedikit mahal sih ya Karena memang kita prosesnya gak nabung gitu Gak nabung weekly diamond pass Kalau nabung weekly diamond pass Ya totalnya tetap diamondnya segini juga sih teman-teman Cuman ya mungkin modal dari weekly diamond pass itu kan lebih murah gitu Jadi untuk tanpa tips hemat ini Kita bisa mendapatkan skin Star Warsnya itu Di 4000 diamond atau 3500 diamond kalau hokinya Tapi sih ya bisa aja sih di 50 kali draw kita udah dapat 700 kris Apalagi kan skin limited Skin epic shopnya itu kan Kalau kita lihat di menu price ball Itu kan banyak skin yang udah kita miliki ya teman-teman Kalau di ori server ya Ini kan di advent tuh saya reviewnya Disini kalau kita lihat tuh Uranus, Gashen, Roger gitu kan Banyak yang kalian udah miliki Apalagi skin special, skin elite gitu kan Skin normalnya Jadi ya kesempatan untuk mendapatkan 700 galactic credit itu Bahkan mungkin lebih murah dari tabel data yang saya kasih ini Ya tabel data dari saya kasih ini Ya kan gak semua player mempunyai skin Dengan total terbanyak lah teman-teman Minimal di 60 kali draw atau 61 kali draw itu Udah dapat 700 galactic credit tersebut Jadi sangat simpel dan mudah teman-teman ya Ya seperti biasa lah Dari mulai rilis kita draw harian selama 7 hari kan Tadi sampai tanggal 13, tanggal 14nya Kita top up weekly diamond pass Untuk menyelesaikan misi top upnya Habis itu ya kita gunakan aja diamond yang Ada di 250 diamond untuk mengklaim tiket gitu teman-teman ya Jadi caranya simpel teman-teman ya Kalau misalkan saya buat tabel data Dari tanggal 1 sampai 30 apa Tanggal 2 November Itu kan lama banget tuh teman-teman Tabel datanya panjang Jadi saya lebih simpel untuk tabel data kali ini Oke mungkin segitu aja untuk informasi kali ini teman-teman ya Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax